oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya di video kali ini saya akan coba membuat receiver yang gak apa waterproof ini menjadi waterproof jadi bahan-bahan yang saya gunakan yang pertama pasti receivernya ya yang kedua saya menggunakan lem ini untuk melapisi nanti bagian-bagian elektronik yang ada di dalam receiver ini jadi nanti semua papan PCB elektroniknya saya lapisi menggunakan lem ini nah ini lemnya lem Tianmu nanti untuk link pembeliannya kalau memang mau coba ada di link deskripsi di bawah ya oke langsung aja pertama kita mesti buka si sorry mesti buka si receivernya ini boltnya agak kecil-kecil digunakan nobeng yang kecil ya oke ini dia menampakan receivernya jadi nanti saya akan melapisi semua bagian PCB ini menggunakan lem ini bagian depan dan bagian atas dan bagian bawah tapi diingat jangan sampai nanti lemnya yang digunakan mengenai atau menutupi si empat pin ini dan juga tombol ini tombol reset ini jadi nanti story lem pun si tombol reset ini masih bisa dipakai masih yuk kita coba langsung aja ya oke jadi sekarang kita tinggal meratakan sampai rata si lem ini ke seluruh bagian papan PCB jadi semuanya tertutupi nah disini teman-teman yang perlu harus hati-hati jangan sampai menutupi si tombol ini jadi si tombol masih bisa terbisa digunakan dan juga jangan jangan sampai menutupi si pinnya ini oke sekarang jika sudah sudah merata kita biarkan agar kering biasanya sih kalau kita diamkan tanpa menggunakan air rayar atau apa sih untuk sempurnanya sih mungkin lebih sehari atau paling minimal sehari lah biar minimal sehari jadi biarkan si lemnya ini lemnya ini nanti mengering nah setelah mengering baru nanti kita coba tes waterproofingnya oke oke setelah kering maksudnya setelah dibiarkan beberapa waktu ini setelah kering jadinya seperti ini ya semua sudah terlapisi dengan dengan si lem ini tadi ya mudah-mudahan semua terlapisi ya jadi ini yang akan nanti membuat si komponen elektronik kebetulan si receiver ini jadi waterproof sekarang tinggal kita pasang lagi dan kita coba kita tes waterproofingnya ya ini sudah coba sekarang kita langsung aplikasikan atau pasang diisi dan nanti sekarang kita coba water proofing si RC car nya oke kemarin juga saya sudah coba untuk water proofing si servo nya dengan cara yang sama yaitu menggunakan lem ini sekarang kita tes water proofing si servo dan si receiver nya oke kita pasang lihat oke sekarang waktunya kita tes apakah berhasil atau tidak si proses water proofing nya yuk kita coba selamat menikmati so project kita kali ini untuk waterproofing si receiver dan juga si servo gua rasa berhasil terlihat dari hasil tes tadi mudah mudahan sih memang benar berhasil ya tapi harusnya sih berhasil karena asal seluruh permukaan si PCB nya ini receiver PCB terlapisi dengan lem yang tadi itu saya rasa sih udah pasti waterproof sih oke thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian oke sampai disini saja video kali ini ke video saya kali ini salam satu remote buat teman-teman RC Indonesia bye 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 bye